Ketua Koni Kota Kediri, Eko Agus Koko, akan berupaya untuk meningkatkan nominal bonus yang akan diberikan kepada atletnya saat Port Prof 2025 mendatang. Peningkatan nominal bonus dilakukan untuk memberikan motivasi kepada para atlet untuk dapat tampil maksimal di ajang kejuaraan multi-event tersebut. Eko Agus Koko mengaku sesuai dengan rencana untuk peraih medali emas, nantinya diupayakan mendapat 30 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 20 juta rupiah. Lalu untuk medali perak mendapatkan 15 hingga 20 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 8 juta rupiah. Dan untuk medali perumbu akan mendapatkan 10 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 3 juta rupiah. Ketua Koni yang akrab di Sapa Koko itu berharap dengan peningkatan nominal bonus yang diberikan tersebut, atlet dapat terlejut semangat dan semakin fokus dalam mempersiapkan diri menghadapi ajang Port Prof ke-9 tersebut. Rupiah untuk emas 30 juta, perak bisa 20, minimal 15. Kita lihat anggarannya nanti. Dan perundu 10. Sebelumnya berapa untuk emas perak dan perundu? Kemarin emas 20, perak hanya pendapatan, perundu hanya 3. Alasan untuk menaikkan bonus itu tadi seperti apa? Apakah ini bentuk motivasi tambahan untuk bisa? Alasan yang utama saya sendiri kan sebagai pelatih juga agak bersih. Jadi mereka itu kalau bonusnya ditingkatkan pasti lah, semangatnya pasti lebih. Dan tidak mengu nendi-nendi mah. Teng-teng, apalagi ada puslakot. Di daerah lain nggak ada puslakot. Di utarakan Koko saat ini program pengusatan latihan atau puslakot telah dilakukan sejak bulan April 2024 kemarin. Puslakot sendiri merupakan program andalan yang dicamankan oleh Koni Kota Kediri dalam menyiapkan atlet terbaiknya jelang menghadapi ajang Port Prof. Dari Kediri, Januar Dedy, KSTV